Al-Fatihah Pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang akan kita bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Ya kita awali dengan kasus yang pertama Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mendengar tausiah Ustadz tentang datang ke paranormal ternyata itu termasuk syirik Saya menyadari, saya baru tahu kalau itu adalah salah Bagaimana cara saya bertobat dari perbuatan syirik? Ya Pertama, kalau kita bicara taubat Kan Anda melakukan itu karena Anda tidak paham Memang ada orang yang tidak mengerti kalau itu tersalah Kemarin saya pernah bahas di sini Anda mau menikahkan anak Datang ke orang pintar Bertanya hari baik untuk menikahkan anak Itu Dosanya itu sama dengan tidak sholat 40 hari Lam tukbal sholatun Sholatnya tidak diterima Arba'ina yauman 40 hari Berarti itu dosa besar Satu kali tidak sholat saja kategorinya dosa besar Ini 40 hari Padahal Anda Cuma bertanya kepada orang pintar Dan saya sampaikan sama Anda bahwa Sekarang ini harus waspada Paranormal itu berbaju spiritualitas Penampilannya seperti Ustadz, Kiai, Habib gitu ya Simbol-simbolnya adalah simbol-simbol religius Bukan simbol-simbol mistik kan gitu Nah itu yang harus diwaspadai Anda pernah melakukan hal itu karena Anda tidak mengerti Gimana taubatnya Anda bisa baca di Attaubah ayat 17 Maaf di surat Anisa ayat 17 Anda bisa baca Anisa ayat 17 ayat 18 Sesungguhnya taubat kepada Allah itu pantas Bagi orang yang melakukan kesalahan bijahalatin Karena ketidaktahuan Seperti Anda datang ke paranormal Anda nanya hari pernikahan anak Anda nanya bagusnya pembukaan kafe itu kapan Tapi ke paranormal Maka itu Anda lakukan karena Anda tidak tahu Ya'amaluna su'a bijahalatin Kemudian segeralah kamu taubat Jadi begitu kamu tahu Oh itu tak salah Ya'amaluna su'a bijahalatin Sok segera Maka Allah pasti akan mengampuninya Teman-teman Kapan mengampuninya Ketika kita tahu Oh itu tak salah Lalu kita segera bertobat Ya'amaluna su'a bijahalatin Ini tuh betulan Dan Allah tidak akan menerima taubat Orang yang baru nyadar taubat Ketika malakul maut ada di tenggorokannya Ketika syakaratul maut ada di tenggorokannya Kala inni tuh betulan Ya Allah saya taubat sekarang Makanya taubat itu jangan ditangguhkan Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima taubat Ketika kita bertobat Lalu malakul maut sudah ada di hadapan Kita baru bertobat ketika syakaratul maut Sudah ada di tenggorokan Walaysati taubatu lillazina ya'amaluna sayyiat Hatta idha hadhur ahadahumul mautu Kala inni tuh betulan Jadi taubat itu Tidak akan diterima ketika Ruh itu sudah ada di tenggorokan Sahabat percikan iman Jangan anda kira Fir'aun itu tidak taubat Fir'aun itu taubat Tapi dia taubat saat Sadar bahwa dia tidak mungkin selamat Saat dia sadar bahwa Mati sudah ada di kelopak matanya Makanya dia bilang Musa Aku beriman kepada Tuhanmu Tapi Allah tidak menerima taubatnya Karena saat taubat Malakul maut sudah ada di kelopak matanya Nah karena itu Di antara ciri orang yang taqwa adalah Waladzina idha fa'alu fahishatan Bila dia melakukan salah Audholamu anpusahu Atau melakukan kemaksiatan Dhaqarullah Segera ingat kepada Allah Wama yagfiru dhunuba illallah Dia segera mohon ampun kepada Allah Karena tidak ada yang bisa mengampuni Kecuali Allah Walam yusiru ala ma fa'alu Mereka hentikan perbuatan dosanya Ciri orang taqwa itu Bukan dia steril dari dosa Dan manusia mah pasti selalu ada salah dan hilaf Tapi kalau orang taqwa itu Segera dia bertobat Tidak menangguhkan permohonan ampunan kepada Allah Atau permintaan maaf kepada manusia Walam yusiru ala ma fa'alu Mereka tidak meneruskan Dan tidak mengulangi perbuatan dosanya Itu rumus-rumus Kalau taubat kita ingin diterima Anda lihat An-Nisa ayat 17 dan 18 Serta surat Ali Imran 133 sampai 136 Wallahu'alam bisawak Kita beralih ke pertanyaan berikut Assalamualaikum Ustadz Ijin bertanya Apa ada hadis yang melarang Rebahan atau tiduran saat adan berkumandang? Karena katanya Jasadnya akan sangat berat sekali Ketika Orang itu suka tiduran saat adan dikumandangkan Ya Saudara-saudara sekalian Tidak ada dalil yang menyebutkan Bahwa orang yang rebahan saat adan Jasadnya akan berat sekali Itu tidak ada dalil Tapi ada dalil yang mengatakan Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin Kalau orang yang beradhan mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Kita jawab Allahu Akbar Thumma sallu alaya Begitu selesai adhan Kemudian bersolawat kepadaku Itu doa setelah adhan Jadi Akhlaknya adalah Adabnya Kalau ada adhan itu jawab Bingungnya adalah Gimana Kalau dekat rumah itu Banyak sekali Masjid Mana yang harus Anda jawab Tentukan saja Salah satu Apakah Dari masjid yang paling dekat rumah Anda Ataukah dari masjid yang sering Anda sholat di situ Terserah Pokoknya tentukan salah satu Ya Dan Itu adhannya beneran Gitu Tapi kalau adhannya alat Kan tidak perlu dijawab Ya enggak Kalau di televisi itu Kan adhannya itu alat Bener enggak Maka Ya Namanya juga alat Ya tidak dijawab juga enggak apa-apa Mirip seperti Bel Assalamualaikum Ada yang mijit Ya Makanya Kalau ingin jadi pahala Selain mijit bel Kita bilang Assalamualaikum Karena kalau cuma mijit saja Kan itu alat Bener enggak Oke balik ke yang tadi Bahwa Anda Adabnya adalah Menjawab adhan Bukan Malah rebahan Ya Menjawab adhan Bukan hanya menjawab Seperti apa yang diucapkan mu'adzin Tapi Bersegera untuk Melaksanakan sholat Wallahu'alam bis sawat Ya kita beralih ke pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Ustaz Apakah Setelah Solat subuh Ada doa-doa khusus Dan ada Solat khusus Ada hadis Yang mengatakan Siapa yang solat subuh di masjid secara berjamaah Dia diam di situ Di tempat dia solat Dia diam di situ Dia zikir Dia wirid Dia baca Quran Subhatal duha Sampai dengan waktu duha Kanaka ajri hajin Maka dia dapat pahala Seperti orang yang berumrah Taman Hajjatuhu Wa umratuhu Itu hadis Duit Imam Tobroni Dan itu hadis yang sohi Jadi Kalau kita lagi leluasa Lagi leluasa nih Kalau ibu-ibu Habis solat subuh Harus nyiapin sarapan Harus nyiapin anak sekolah Ya jelas yang wajib adalah Anda Melaksanakan itu Ya Gitu Tapi kalau Anda Misalnya Lagi umroh Ya Habis selesai subuh Anda duduk Di masjid Anda baca Quran Anda zikir Anda wirid Sampai datang waktu duha Subhatal duha Ya Anda sholat Duha Duha awal Jadi duha awal Ada duha tengah Ada duha akhir Kalau duha awal itu Setengah jam Selesai syuruk Setelah Terbit matahari Kalau subuh ini sekarang Jam setengah lima Maka Jam enam itu Sudah syuruk Maka Jam enam seperempat Jam setengah tujuh Itu sudah waktu duha Subhatal duha Dhuha Pada permulaan Nah ini Diperuntukkan bagi orang-orang Yang memang Ada keleluasaan waktu Tapi Anda yang Jam enam harus sudah ke kantor Anda yang harus menyiapkan Ibu-ibu Menyiapkan Kesiapan-kesiapan Keluarga Ya yang wajib Anda lakukan itu Bukan malah duduk Aja pakai mukena Sampai waktu duha Ya Sampai suami Anak Tidak diurus Salah itu Anda berarti Mengutamakan yang sunnah Melupakan yang wajib Jadi ini dilakukan Saat waktu kita Waktu kita leluasa Gitu Ada suami istri Sudah pada pensiun Ya kan gitu Mereka Solat di masjid Wirid Zikir Baca Quran Sampai waktu duha Baru pulang ke rumah Kan memang Sudah tidak ada kegiatan Kecuali itu Yaitu afdol Kata nabi Mansolat Solat Subhi Fi Masjidi Jamaatin Siapa yang Solat Subuh Secara berjamaah Di masjid Dia tinggal disitu Nggak beranjak Hatta Yusoli Subhat Duhat Sampai Dari Sampai Dengan Waktu duha Gitu Ya Pahalanya itu Sama dengan Itu Dalil Yang Anda Tanyakan Ya Wallahu'alam Biswa Ya Kita beralih Ke pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Kalau ada Yang dengerin Radio Suka Bilang gini Berisik Tapi kalau dengerin Musik Dia kenceng-kenceng Itu tanda apa Ustadz Ya tanda Bahwa Dalam dirinya Kan gini Katanya Kalau dalam diri kita Ada setan Nggak suka gitu Dengan nasihat Dengan baca Quran Itu ciri bahwa Kita itu Didominasi setan Jadi kalau Ibu Baca Quran Suami Tesok jadi Marah-marah Suami Tesok jadi Uring-uringan Nah berarti Di dalam dirinya itu Memang Bertengger setan-setan Setannya itu Nggak kuat Sehingga Bawaannya marah Ya Nah Anda terusin aja Nggak usah Dihiraukan Udah tuh mah Baca Quran Wai Pusing Ayah mendengarnya Nah Padahal Seluruh kewajiban Anda sudah lakukan Ya Anda sudah lakukan Sarapan Sudah nyiapin Segala macam Ada waktu luang Anda baca Nah pas Anda baca Quran Suami Anda Uring-uringan Marah-marah Ah apa sih Baca Quran Wai Ayah tuh Pusing nih Nah Anda terus baca Itu sama dengan Merukiah suami Anda Berarti dalam dirinya Memang Ada setan Yang bertengger Ya Nah jadi Ciri bahwa Dalam diri kita itu Ada setan Yang bertengger Nggak suka Dengar nasihat Jadi kalau Dengar nasihat itu Rasanya capek gitu Nah Dengerin percikan iman Melulu sih Ayah mah Asa capek dengernya Nah Atau Udah Atau Ayah Dengerin percikan iman Wai Nah Cera ma Bosen Mama Itu Ciri bahwa Dalam diri Orang itu Bertengger Setan Karena setan itu Bawaannya Nggak suka Dengan hal Yang berbau Ibadah Makanya Orang yang dalam dirinya Ada setan Males Mau wudhu Males Mau sholat Ada yang bertengger Gitu Jadi dia itu Dipeluk Kayak sama setan Dengar Adante Males Kan gitu Males Gitu ya Jadi mager Gitu Nah setan itu Sedang memeluknya Termasuk juga Kalau anda tidur Ya Anda tidur Gitu Kata nabi Setan itu Semalaman Dia membuat Ikatan Ya Diikat Kita Telinga kita Diikat Fikiran kita Diikat Kaki kita Diikat tanganku Setan Begitu anda Bangun Ya Dengar Ah anda Bangun nih Lalu anda tuh Males banget Nah berarti Setan berhasil Mengikat anda Tapi kalau misalnya Anda Bangun Jam 3 Ah dilawan Anda bangun Apalagi Setelah itu Anda wudhu Anda sholat Setan itu Nangis Dan putus asa Jadi ada Ada cara Supaya setan itu Putus asa Dan menangis Gimana caranya Kalau anda tidur Datang waktu Pagi Ya jam 3 Anda bangun Ya Anda sholat Anda wudhu Anda sholat Setan itu putus asa Dan lama-lama Setan yang ada Di tubuh anda Juga akan Gini Akan Akan Tidak betah Wah Orang ini Mas susah Dikuasainya Nanti lama-lama Rasa malas Ibadah itu Ilah Nah Sholat juga Begitu Ya Kalau anda Bawa anda Malah Sholat Denger akan Tapi malah Ngantuk Ada yang Baca Quran Bawaannya Rudet Uring-uringan Ada yang Dengerin Cerama Marah-marah Nah Itu Isyarat Gampang Oh saya Lagi di 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 Perbudak Istilahnya itu Lagi diselimuti Oleh setan Gampang itu caranya Untuk mendeteksi Saya Dipeluk setan Tanya Kalau pagi Susah bangun Tanya Kalau mau Subuh Susah Tanya Ada Nggak Di sekarang Yang Masih Dibangun Susah Sekali ya Istrinya Sudah Ayah Sudah setengah Enam Padahal dia Tidur jam Sepuluh Ayah Setengah Enam Wah Terus aja Nah Etatnya lagi Dipeluk Sama setan Ya Nah Maka Sudara-sudaku Tercinta Jangan sampai Setan itu Meluk kita Menyelimuti kita Caranya gimana Lawan Ya Nah Kalau kita Lawan 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 Setan itu Putus asa Makanya Ada orang yang Jam tiga Bangun tuh Biasa Cepat bangun Datang waktu Sholat Wudu gitu kan Dengar Tauhsiah Nyaman Gitu Dengar Baca Quran Enak Nah Karena memang Setan Tidak Menggelayutinya Setan Tidak Menyelimutinya Artinya apa Setannya Udah putus asa Setan tuh Udah putus asa Gitu Ya Walluhu'alam Bissawab Ya Kita beralih Ke pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Gimana caranya Menghadapi orang Egois Dinasehatin Gak mau Gimana caranya Ustadz Doakan aja Sudah Mau diapain lagi Ya Karena begini Kalau orang Sudah Tertutup Telinganya Hati Dan matanya Ya Kita tinggal Mendoakan Aro'aita Manittahu Zailah Hawahu Wa'adallahu Ala ilmin Wa'khutama Ala sam'ih Wa basori Gishawah Tidakkah Kamu perhatikan Orang Yang Diperbudak Oleh Hawa nafsunya Kalau orang Sudah Diperbudak Hawa nafsunya Wa'adallahu Allah Ala ilmin Allah Biarkan orang Itu Dalam Kesesatan Wa'khutama Ala sam'ih Wa basori Pendengaran Dan penglihatannya Akan tidak Berfungsi Tidak berfungsi Untuk Memahami Kebenaran Di ayat lain Ada firman Allah Yang mengatakan Sungguh kami Kami telah Sediakan Penghuni Jahannam Itu Kebanyakan Penghuninya Dari jin Dan manusia Lahum Kulubun Layafkahu Nabihah Walahum Adhanun Layasma'un Nabihah Mereka Punya mata Punya telinga Punya hati Tapi Tidak Bisa Mengakses Kebenaran Jadi kalau Anda Curhat Ini gimana ya Dinasehatin Gak mau Egois Banget Ya doakan Saja Gimana Ya sudah Kita Jangan Terlalu Ambisius Untuk Mengubah Orang Karena Sebenarnya Berubah Dan tidak Itu Atas Dasar Kuasa Allah Kita Cuma Ikhtiar Tidak Ada Ucapan Terbaik Kecuali Orang Yang Mengajak Kepada Kebaikan Dan Beramal Soleh Itu Wilayah Kita Wilayah Kita Mengajak Pada Kebaikan Dan Beramal Soleh Mengajak Pada Kebaikan Beramal Soleh Artinya Ucapan Dan Perbuatan Kita Itu Sejalan Sudah Itu Ya Wa Inni Minal Muslimin Tunjukkan Akhlak Kita Sebagai Seorang Muslim Gitu Kan Itu Wilayah Kita Urusan Suami Anda Istri Anda Anak Anda Teman Anda Tidak Berubah Itu Kan Bukan Wilayah Anda Wilayah Anda Mengajak Anda Pun Menunjukkan Dengan Perbuatan Lalu Mendoakan Ya Sudah Itu Nabi Nabi Juga Begitu Saudara Saudara Sekarang Borong-Boro Kita Nabi Juga Begitu Bahwa Nabi Itu Cuma Menyampaikan Memberikan Teladan Mendoakan Kita Kadang-kadang Suka Terlalu Egois Ingin Kudu Berhasil Ini Suami Kudu Soleh Dengan Tangan Aku Tidak Selamanya Boleh Jadi Suami Anda Soleh Oleh Orang Lain Boleh Jadi Anak Kita Soleh Oleh Orang Lain Boleh Jadi Istri Kita Soleh Oleh Orang Lain Emang Bahagia Kalau Istri Kita Suami Kita Anak Kita Soleh Oleh Tangan Kita Dibimbing Diajak Dia Berubah Kan Kita Senang Kita Juga Berpahala Tapi Jangan Terlalu Ambisius Bahwa Dia Harus Berubah Oleh Tangan Kita Ada Yang Oleh Ibu Bapanya Tidak Mempan Tapi Oleh Suaminya Berubah Oleh Ibu Bapanya Tidak Berubah Tapi Oleh Istrinya Berubah Oleh Ibu Bapanya Tidak Berubah Tapi Oleh Gurunya Berubah Oleh Temannya Berubah Atas Dasar Kuasa Allah Jadi Kalau Anda Punya Orang Terdekat Apakah Itu Suami Istri Egoisnya Luar Biasa Tidak Mau Dinasehati Melawan Melulu Sudah Doakan Dan Terima Supaya Anda Tidak Capek Ajak Beri Contoh Doakan Sudah Sisanya Serahkan Pada Kuasa Allah Subhanahu Wa ta'ala Gitu Wallahu Alham Bissolat Ya kita Beralih ke Pertanyaan Berikut Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Ustaz Tentang Takjiah Ke keluarga Yang baru Ditinggal Apakah Kita Cukup Mendoakan Saja Ataukah Ikut Sama-sama Membaca Yasin Mohon Inspirasinya Ya Inti Dari Takjiah Adalah Memberikan Doa Kepada Orang Yang Ditinggal Wafat Supaya Kuat Jadi Takjiah Itu Ada Takjiah Ada Tahniah Ya Ada Dua Ada Takziah Ada Tahniah Kalau Tahniah Itu Ucapan Selamat Seperti Idul Fitri Kita Saling Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Itu Tahniah Teman Saya Baru Selesai Kuliah S3 Baru Selesai Sidang Terbuka Saya Kasih Ucapan Selamat Tahniah Ya Gitu Wilujeng Mudah-mudahan Ilmunya Berkah Semoga Semakin Sukses Itu Tahniah Namanya Ya Ada Teman Saya Punya Rumah Baru Aduh Kan Rumahnya Enak Sekali Saya Senang Sekali Lihatnya Semoga Bahagia Itu Tahniah Namanya Ada Lagi Takziah Kalau Takziah Itu Ucapan Yang Menunjukkan Rasa Empati Kita Atas Ujian Yang Diderita Oleh Orang Itu Ya Itu Namanya Takziah Makanya Takziah Itu Sebenarnya Intinya Memotivasi Menguatkan Orang Yang Kena Musibah Dan Musibah Yang Dianggap Besar Yaitu Kiamat Sugro Ditinggal Wafat Oleh Orang Yang Kita Sayangi Kan Kiamat Itu Ada Dua Ada Kiamat Kubro Yaitu Hancurnya Alam Semesta Ada Kiamat Sugro Kematian Itu Kiamat Sugro Bagi Yang Mengalami Dan Bagi Keluarga Nah Kita Datang Ke rumah Keluarga Almarhum Atau Almarhumah Lalu Kita Mendoakan Supaya Sebut Sajalah Suaminya Meninggal Saya Doakan Supaya Ibu Ini Bisa Kuat Tabah Itu Namanya Takziah Ya Gitu Nah Urusan Mendoakan Almarhum Itu Bab lain Makanya Ketika Takziah Tidak Harus Kemudian Anda Duduk Duduk Ngirim Yasin Tidak Harus Gitu Jadi Gini Kamu Takziah Baca Yasin Tidak Kamu Gimana Tidak Gitu Jadi Takziah Itu Lebih Bersifat Memberikan Ucapan Doa Motivasi Kepada Orang Yang Ditinggal Wafat Keluarga Yang Ditinggal Wafat Itu Namanya Takziah Mendoakan Bisa Bisa Waktu Kita Sholat Saya Punya Paman Meninggal Di setiap Sholat Saya ikut Doakan Nah itu Doa Ya Gitu Dan doa Yang paling Bagus Sebenarnya Orang Yang Didoakan Dan Keluarga Yang Didoakan Tidak Tahu Itu Yang Paling Bagus Kan Doa Yang Paling Tulus Ketika Anda Mendoakan Orang Lain Dan Yang Didoakan Tidak Tahu Nah Ya Kalau Misalnya Ada Teman Saya Ya Saya Suka Mendoakan Suami Teman Saya Itu Karena Saya Juga Kenal Dengan Suaminya Saya Ikut Doakan Ya Allah Ampuni Kesalahan Almarhum Muliakan Di sisimu Solehkan Anak-anaknya Bukakan Pintu Kuburnya Luaskan Saya Doakan Suaminya Teman Saya Itu Dan Saya Tidak Lapor Teteh Sama Saya Sudah Didoain Si Akang Teteh Kan Tidak Harus Saya Laporkan Begitu Nah Jadi Kalau Takjiah Itu Tidak Selamanya Harus Diikuti Dengan Yasinan Dan Perlu Diingat Sebenarnya Tidak Ada Istilah Ngirim Surat Ngirim Bacaan Yang Ada Mendoakan Saya Saya Tidak 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 Baca Yasin Nah di Kitama bahkan ada yang menjual jasa baca Yasin Datang ke kuburan Pak, Pak, Bada Yasin Pak Opatan, Baca Yasin dibayar sama kita Kan menjadi menurut saya secara syari'i juga tidak dicontohkan itu oleh Nabi SAW Dan kabayang nggak kalau saya bayar orang baca Yasin Mana ikhlas itu orang Ya nggak, pasti bacanya itu bukan karena Allah Karena duit gitu kan Kabayang tuh, Anda nggak tahu kalau di Jawa Barat ya di Bandung gitu Ada, kalau saya datang ke kuburan tuh suka Pak, Bada Yasin Pak Bada Yasin gitu Jadi maksudnya Bada Yasin tuh mau Yasinan nggak Jadi misalnya mereka ada tim 4 orang ya Saya bayar sebut sajalah 100 ribu gitu ya Nah dia baca Yasin Nah menurut saya tidak perlu hal itu Bagaimana Ngirim-ngirim Yasin seperti itu Udah aja doakan gitu Dan orang yang membacanya juga kan niatnya Apa, cari duit gitu kan Apa, jual jasa gitu Nah ngapain kalau menurut saya Kalau Anda mau sedekah kasih aja sedekah Ya, ya nggak sih Kalau Anda nih mau bersedekah Ya udah kasih aja sedekah 100 ribu opatannya gitu Sedekah aja Jangan, oh baca Sok Yasin di depan kuburan ibu saya Baca-baca ya Awas kudutamat ya Tong loncat-loncat baca teh Gitu Dan kita mah Ya, nggak tahu ya kalau di tempat lain Tapi kalau di Bandung Di sejumlah kuburan Masih suka ada yang begitu Nah Jadi menurut tema saya Yang paling gampang itu adalah Mendoakan selesai Anda datang takjiah kepada orang yang ditinggal wafat Ya kasih motivasi Tunjukkan rasa empati dan kesedihan kita Kuatkan jiwa dia Ya Doakan almarhum Selesai Nggak aneh-aneh Nggak ribet gitu loh Ya Allahu'alam bisa Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut Assalamualaikum Ustadz Wa'alaikumussalam Mohon penjelasan Mengenai keberadaan Allah Menurut surat Toha Yang disebutkan Bahwa Allah itu di atas aras Mohon penjelasannya Ustadz Ar-Rahmanu alal arshish Alal arshish tawa Surat Toha ayat 5 Allah menetap tinggi di atas aras Gitu Imam Malik pernah ditanya tentang hal ini Oleh salah satu jamaah Imam Malik marah Ya Beliau mengatakan Al-kaifu ghairu ma'kul Wal-istiwa'u minhu ghairu majhul Wal-imanu bihi wajib Wassu'alu anha bid'ah Wa'inni akhofu antakuna dholan Kata Imam Malik Naon sih kamu memperdebatkan Tuhan itu menetap di atas aras Buang-buang waktu Kenapa? Hakikat istiwa itu tidak bisa digambarkan Ya Kemudian Masalah istiwa Masalah Allah itu menetap di aras Hanya Allah yang tahu maksudnya apa Yang penting kita ma'al imanu bihi wajib Udah aja imani Ya Imani bahwa Allah itu Berada di aras Tidak perlu kemudian dibahas Aras itu dimana Tempatnya seperti As-su'alu bid'ah Pertanyaan seperti itu Bid'ah mengada-ada Wa'inni akhofu antakuna dholan Aku khawatir Kamu dengan banyak nanya yang gitu-gitu Kamu sesat Apa manfaatnya? Yang penting kamu iman Bahwa Allah itu ada Siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit itu kafir Artinya Langit itu sesuatu yang Di atas kita Yang paling mulia Kan gitu Nah tapi apakah benar-benar langit itu di atas Atau bagaimana Ya Yang jelas Hanya Allah yang tahu Wa huwa ma'akum aina makuntum Yang penting kamu yakin Allah itu selalu menyartaimu Dimanapun kamu berada Menurut Al-Hadid ayat 4 Kalau kamu bertiga Allah yang keempat Kalau kamu berlima Allah yang keenam Kalau kamu sendirian Allah yang kedua Jadi Allah selalu membersamai kamu Itu yang harus kamu Ingat bukan Allah itu dimananya Arasnya kayak apanya Di langit Nah langit Kasabarahannya Kata Imam Malik Ya Itu Bid'atun Pertanyaan yang gak ada guna gitu Laisa kamithli shayun Allah itu di luar jangkauan nalar manusia Kamu cukup mengimaninya saja Bahwa Allah itu ada Allah itu maha tahu Allah itu maha melihat Ya Allah itu di atas aras Aras itu seperti apa Gak usah Kamu cari detilnya Terus apa Maunya kamu apa Itu dolan Itu membuat kamu sesat Jadi Imam Malik itu Marah gitu kan Jadi guru itu Boleh marah sama murid Kalau Kalau sudah dijelaskan Ngeyel gitu kan Sudah Dijelaskan bahwa Ar-Rahman Allah itu menetap di atas aras Ya Apa itu aras Wallahu'ala Yang jelas Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Yang harus kamu imani Kemana pun kamu berada Allah tahu Dimana pun kamu berada Allah selalu hadir Dan Allah akan selalu Menyertaimu Gitu Sudah Sampai situ saja Si murid datang ngeyel Gitu Iya tapi gak jelas Maka Imam Malik Nadanya tinggi Gitu Ya Nah jadi memang Juga ada orang-orang yang Ceramah Bicara tentang aras Satu jam setengah Ya Baru ujung-ujungnya gak jelas Gitu Ya gak akan jelas Wong Allah itu tidak serupa Dengan apapun Ya gak Begini kita Akan bicara itu Sesuai stock of knowledge Yang ada di Otak kita Gitu Saya bisa cerita Tentang piramid Sesuai dengan apa Yang ada di memori saya Dan saya udah Dantang ke sana Piramid itu Seperti apa Saya bisa cerita Tentang Buruj Khalifa Ya Gedung tertinggi Di dunia Ya saya bisa cerita Kecepatan liftnya Arsitekturnya Karena ada stock of knowledge Dalam otak saya Saya bisa cerita Gitu Ya Gitu Anda yang belum Pernah tahu Ancol Ya gak bisa cerita Ancol Saya sudah ke Ancol Saya bisa cerita Di Ancol T ada apa saja Nah Jadi kita ini akan cerita Fasih Ketika cadangan pengetahuan itu Ada di otak kita Nah Tapi ada saat Kita gak punya cadangan pengetahuan itu Seperti bicara tentang Allah Yang penting Kamu yakin Allah itu satu Allah itu tempat bergantung Allah itu tidak beranak Tidak diperanakan Allah itu tidak serupa dengan apapun Cukup itu Ya Cukup itu Begitu Anda terlalu akses ke dalam Ya Anda tidak punya cadangan pengetahuan tentang itu Nanti ngarang-ngarang Makanya Imam Malik itu marah Karena beliau mengatakan Dengan begitu Kamu nanti sesat Karena Kamu Masuk dalam wilayah yang Sebenarnya cadangan pengetahuan kamu Tidak bisa di situ Gitu ya Nah Jadi makin orang itu Kayak cadangan pengetahuannya Maka dia makin fasih Bicara tentang masalah itu Ya Mungkin bagi si Fulan Karena tidak punya pengetahuan itu Ya Gak ngerti Ya kan gitu Saya gak ngerti tentang kesehatan Tapi teman saya yang faham Ilmu kesehatan Dia akan Fasih bicara tentang itu Dari berbagai perspektif Ya Tapi tetap Itu pada wilayah yang Apa Yang bisa Dissentuh oleh Indra Itu yang kemudian disebut Logiko Hipotetiko Verifikatif Gitu Ya gak Nah sekarang Kalau kita bicara tentang Arash Itu di luar logiko Di luar Dunia empiri Makanya Imam Malik Marah Aku Tak khawatir Kamu Tak sesat Dengan nanya Nang aneh-aneh gitu Dan memang sekarang Masih ada Orang ceramah Ngabisin waktu Satu jam Setengah Dua jam Cuma cerita Allah itu dimana Arash itu apa Sudara-sudara Arash itu dimana Arash itu di langit Keberapa Ngapain buang waktu Udah aja Allah maha tahu Apa yang kita lakukan Allah catat Segala omongan Perbuatan kita Allah akan Menolong kita Ya Allah itu Satu Allah itu Tempat bergantung Allah itu Tidak bernasab Dan Allah itu Tidak serupa Dengan apapun Cukup itu Usah aneh-aneh Kesana Kesini Gitu loh Ya Saya memang Ngutip Pernyataan Imam Malik Kenapa beliau Sampai marah Sama muridnya Dan memang Benar sih Ya Kadang ada orang Yang Nanya sesuatu Yang Tidak perlu Dibahas Kan gitu Oke Wallahu'alam Bissawab Wallahu'alam Bissawab Ya Kita beralih Ke pertanyaan Berikut Assalamualaikum Ustadz Bagaimana Hukum Syar'inya Anak Dari hasil Perselingkuhan Dari Selingkuh Terus Menikah Punya Anak Kodaluruh Rumah tangga Saya Sedang Diuji Kejadiannya Sudah 8 tahun Lalu Saya Sudah Menutup Kasus Ini Dan Saya Sudah Memaafkan Apa yang Dilakukan Suami Suami Saya Enggak Mengribut Akhirnya Rutin Mentransfer Ke Perempuan Itu Tapi Kesini Kesini Dia Semakin Minta Uang Besar Dan Mengancam Dengan Uang Minta Satu Miliar Yang Saya Tanyakan Status Anak Tersebut Seperti Apa Apa yang Menjadi Tanggung Jawab Dari Suami Ke Anak Itu Secara Syariat Apakah Suami Saya Tetap Harus Menafkahi Anak Itu Apakah Anak Itu Berhak Secara Waris Catat Bu Ya Anak Tidak Salah Jadi Anak Itu Adalah Anak Suami Ibu Bahwa Suami Ibu Dulunya Berselingkuh Dengan Perempuan Itu Ya Itu Mabab Lain Tapi Saya Karena Yang Ibu Tanyakan Kan Status Si Anak Suami Anda Wajib Menafkahi Anak Itu Walaupun Itu Anak Hasil Perselingkuhan Anak Adalah Anak Anak Itu Tetap Dapat Warisan Kalau Suami Ibu Meninggal Ya Harus Dicatat Itu Anak Kalau Suami Anda Meninggal Maka Anak Itu Dapat Warisan Juga Persis Seperti Anak Yang Lahir Dari Rahim Ibu Karena Itu Anak Suami Anda Juga Gitu Ya Nah Apakah Tetap Harus Menafkahi Ya Harus Bahwa Ibunya Meres Lain Soal Itu Ya Jangan Hero Pemerasan Dia Minta Satu Miliar Minta Itu Minta Ini Yang Jelas Kasih Nafkah Yang Logis Ya Kalau Anak Anak Dari Selingkuhannya Itu SD Ya Wajarnya Anak SD Berapa Untuk Kehidupan Satu Bulan Untuk Biaya Sekolah Nggak Mungkin Kan Satu Miliar Bener Nggak Itu Aja Suami Anda Melaksanakan Kewajiban Ya Nggak Alhamdulillah Ibu Luar Biasa Punya Jiwa Lapang Ibu Memaafkan Menerima Kenyataan Itu Ya Itu Kan Bukan Pekerjaan Mudah Bagi Seorang Perempuan Tapi Tetap Saya Ingin Ingatkan Anak Dari Selingkuhan Suami Ibu Adalah Anak Adalah Anak Gitu Betul Suami Ibu Sudah Berbuat Dosa Ya Berzinah Dengan Selingkuhannya Sampai Lahir Anak Ya Tapi kan Anak Maka Dosa Anak Maka Berdosa Gitu Jadi Gimana Dia Wajib Dinafkahi Oleh Suami Anda Dia Adalah Anaknya Ya Memang Sudah Tidak Ada Apa-apa Dengan Ibunya Udah Nggak Ada Apa-apa Udah 8 Tahun Lalu Udah Dikubur Masalahnya Ya Kan Gitu Dan Ibu Sudah Menerima Suami Ibu Sudah Memaafkan Tapi Sekarang Kan Tetap Anak Harus Dinafkahi Dan Kalau Satu Saat Suami Ibu Meninggal Anak Itu Dapat Warisan Sebesar Warisan Anak Anak Ibu Gitu Ya Gitu Jangan Salah Loh Bu Sebesar Warisan Anak Anak Suami Anda Seperti Halnya Anak Yang Lahir Dari Rahim Ibu Adalah Anak Suami Anda Itu Yang Harus Diperhatikan Nah Itu Butuh Kelapangan Hati Lagi Nah Dan Ibu Harus Memandang Bahwa Anak Itu Tidak Bersalah Awas Jangan Kemudian Ibu Jadi Benci Sama Anak Itu Ibu Boleh Marah Sama Wanita Selingkuhannya Tapi Ibu Nggak Boleh Benci Sama Anak Hasil Dari Perzinahan Dengan Selingkuhan Kuibu Dimusuhan Terus Kuibu Dizolimi Nggak Boleh Juga Kalau Mau Berbuat Baik Jangan Tanggung Tanggung Maafkan Suami Anda Ya Dan Itu Sudah Selesai 8 Tahun Lalu Sekarang Gimana Dengan Anak Dari Selingkuhan Sok Biayai Ibu Kalau Berbuat Amal Soleh Jangan Nanggung Jadikan Itu Pintu Surga Saya Tahu Ibu Bapak Saudara Saudaraku Tercinta Waktunya Sudah Habis Demikian Insyaallah Besok Kita Bertemu Lagi Di Percikan Iman Pagi Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilha Illa Anta Astadfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rubbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh